Menyatakan kepada kamu, Edi Mulyadi, kami sekarang ada di Jakarta. Kami ada sekarang di Jakarta, kami akan jemput kamu. Karena kamu sudah buat kegaduhan dan kekacauan. Sahabat Kompas.com, Aliansi Borneo Bersatu mendatangi DPR untuk menyampaikan aspirasi mereka atas pernyataan Edi Mulyadi soal lokasi ibu kota negara baru. Mereka mengecam keras pernyataan Edi Mulyadi dalam kanal Youtubenya yang menyinggung perasaan masyarakat Kalimantan. Pasalnya, Edi Mulyadi mengatakan lokasi IKN baru tidak strategis dengan menggunakan istilah tempat jin buang anak. Ketua Aliansi Borneo Bersatu, Cucun H. Umar, mengungkapkan bahwa Edi Mulyadi harus menerima hukuman adat atas ucapannya tersebut. Menurut Cucun, sidang adat menjadi satu keharusan bagi Edi selain menerima proses hukum negara yang berlaku. Hukuman tersebut sebagai pelajaran kepada Edi dan orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa. Mendukung langkah-langkah aparat negara dalam hal ini Kapolri untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum terhadap Edi Mulyadi Cies. Empat, mendesak dilaksanakannya sidang adat. Sidang adat dayak terhadap Edi Mulyadi Cies. Pihak Aliansi Borneo Bersatu juga mengatakan telah menyiapkan hukuman adat yang dimaksud beserta dengan ketentuan-ketentuan adat yang berlaku sebagai hukuman kepada Edi. Jurubicara Aliansi Borneo Bersatu, Haji Rahmat Nasution Hamka menyebut hukuman adat dapat berupa bayar denda, potong kerbau, dan sebagainya. Sementara itu, perwakilan Aliansi Borneo Bersatu, Deki, turut menyampaikan kekecewaan masyarakat dayak. Menyatakan kepada kamu, Edi Mulyadi, kami sekarang ada di Jakarta. Kami ada sekarang di Jakarta, kami akan jemput kamu. Karena kamu sudah buat kegaduhan dan kekacauan. Karena Kalimantan tidak pernah minta ibu kota dipindahkan ke Kalimantan. Tetapi kamu sudah menghina kami Kalimantan. Kami akan tunjukkan kepada kamu. Kalau kamu tidak datang ke Kalimantan, untuk di Sidang Adat, tunggu. Tentu, Tentu. Terima kasih telah menonton